Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konnichiwa Selamat siang semuanya Pemirsa TV Gogo Dan sobat fanpage KDJ Apa kabar? Saya harap sobat sekalian semua sehat ya Di episode kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian Mengunjungi Orihime Jinja Teman-teman bisa tahu Bagaimana sih bentuk kuyul tradisional Jepang itu? Semoga dengan tayangan ini dapat bernama ulasan kita ya Selamat menjaksikan Orihime Jinja Asikaga Kuyul ini terletak di Provinsi Tochiki Kota Asikaga Jepang Asikaga adalah kota yang ingin Karena ketentangnya di tepi sungai Kota ini menjadi tempat yang indah untuk dikunjungi Tidak ada salahnya Tempat ini menjadi daftar kunjungan Anda berikutnya Kota Asikaga terkenal dengan hasil keranjinan menenung kain Makan dari itu Orihime Jinja Dibangun untuk mendidikasikan Putri Tendun yang membuat kain dari Amatera Sun Omikam Teman-teman Untuk pergi ke sini Kita bisa menggunakan Densya Atau kereta api Dengan rute Tobu Line jurusan Akagi Dan berhenti di stasiun Asikaga Nah setelah sampai di stasiun Asikaga Kita harus berjalan sekitar 20 menit Menuju Orihime Jinja Ya cukup lelah sih Tapi di sepanjang perjalanan Kita bisa melihat bangunan-bangunan menarik Juga Ada toko-toko Yang menjual makanan khas daerah sini Dan Hal yang menarik bagi saya Karena saya menyukai sejarah Jepang Adalah bangunan-bangunan tempu dulu Seperti rumah Yang masih terjaga Arsitektur aslinya Tentu saja yang tidak menariknya adalah Kota yang asli dan bersih Ini yang saya sangat sukai di Jepang Oke Sepertinya kita sudah sampai di kuil Orihime Seperti yang kita lihat bersama Di depannya nampak Bangunan-bangunan khas Ciri-ciri dari kuil di Jepang Yes Kita sudah sampai Di pintu gerbang Orihime Jinja Karena letaknya di atas bukit Jadi kita harus menaiki Banyak anak tangga Cukup melelahkan sih Tapi Hiasan-hiasan di pinggir tangganya Sungguh Memanjakan mata Sekarang saya sudah sampai Di perbehentian pertama Di sini nampak terlihat Pemandangan Koti Ashikaga Ya sekitar 25 meter dari atas Nampak ada beberapa prasasti Yang menceritakan Sejarah Orihime Jinja Setelah merasa cukup beristirahat Saya Melanjutkan Untuk naik ke atas lagi Teman-teman Sepertinya kita Sudah hampir tiba di puncak Sini terlihat Hiasan seperti layang-layang Tapi Seperti penyaring angin di bandara Sobat TV Gogo Karena sekarang musim semi Di lorong bukit Bunga sakura Mulai mekar dengan indah ya Oh ya Di kuil Orihime ini Sakuranya sangat indah loh Karena Di sekitar lereng bukit Dipenuhi pohon sakura Tapi sayang Kunjungan saya saat ini Masih sangat terlalu cepat Sakura belum mekar dengan sempurna Selain itu Disini Juga Terkenal dengan Pemanangan Kota Ashikaga yang indah Kuil Orihime Menjadi tempat reaksi Bagi keluarga Dan pasangan muda mudi Karena letaknya di atas bukit Pemanangan disini Betul-betul sangat indah Apalagi di malam hari Kelap-kelap lampu Kota Ashikaga Sungguh eksotis Yang pasti Sobat sekalian Tidak akan menyesal deh Jika berkunjung kemari Kuil Orihime ini juga Menjadi tempat kunjungan Para pembisnis Untuk Memohon doa Selain itu juga Kuil ini Menjadi tempat Untuk Pengantin Jepang Melangsungkan pernikahannya Teman-teman TV Gogo Orihima Jinja Ini Dibangun pada Tahun 1704 Oleh Toda Tadatoshi Kuil ini Menyimpan Tradisi Industri Tekstil Yang hampir Berusia 1200 Tahun Namanya Namun Setelah Satu tahun Berikut pendiriannya Kuil ini Terbakar Sungguh sangat Disayangkan Setelah itu Pada tahun 1937 Kuil ini Direkonstruksi Kembali Dan Posisinya pun Berganti tempat Di tempat Berdirian Sekarang ini Saya sangat Merasa Beruntung Hari ini Dapat Menyaksikan Langsung Ada Sepasang Pengantin Yang Sedang Mengambil Foto Prawedding Sebagian Besar Orang Yang Datang Selain Untuk Melihat Pemandangan Yang Indah Bentuk Bangunan Kuil Yang Megah Juga Disini Mereka Memanjirkan Doa Di pohon Ini Pengunjung Mengantungkan Doa Doa Mereka Supaya Tergabung Terima Sampai Sekalian Tahu Tidak Kuil Ini Juga Tempat Romantis Untuk Pasangan Pudamudi Mereka Biasanya Datang Pada Malam Hari Khusus Untuk Menyaksikan Pemandangan Dari Atas Bukit Dari Atas Bukit Inilah Kelap Klip Lampu Kota Hashikaga Terima Kota hole 돌 Kota Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mengabadikan indahnya bunga sakura Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lembayung senja yang indah Mengiringi akhir dari perjalanan saya hari ini Saksikan terus TV Gungu Sampai jumpa di episode selanjutnya ya Bye bye Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa